Jadi kenapa orang, kenapa Tuhan rest? Kenapa Tuhan rest? Karena dia mau memberkati. Oke, itu Matt. Kalau Aca? Kalau Aca, karena dia bekerja 6 hari, makanya di hari ke-7 dia rest-rest-rest. Nah, itu dia. Jadi Tuhan bekerja kan? 6 hari kan? Dia rest-rest pada hari ke-7. Nah, dia bekerjanya itu connect dengan apa kemarin? Kita belajar. Konek dengan buku 6 hari. Apa? Angka 6. Bukan, bukan. Bekerjanya itu connect dengan apa? Tanda, Mice. Bukan. Coba Manda, apa? Kalau Manda apa? Manda. Dia punya, bekerja itu connect dengan apa? Kak, maaf Kak. Aku putus-putus Kak. Tadi aku nggak dengar itunya Kak pertanyaannya. Oh iya. Jadi kan Tuhan bekerja, kalau rest itu karena bekerja 6 hari kan? Dan pekerjaannya itu berkoneksi dengan apa? Itu pertanyaannya. Berkoneksi dengan penciptaan ya, Pak. Itu jawabannya. Penciptaan. Boleh? Nah, sekarang ya, sekarang kita mau kasih 3 ayat dan dari 3 ayat yang kita kasih tolong kasih kesimpulannya apa, oke? Setelah nanti kalian baca dan pelajari, oke? oke. Oke, 3 ayat ini ya. oke. Jadi yang tadi itu kan kita belajar bahwa ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 7-nya apa? Rest. Ini tuh kan? Dan ini work ya kan? Iya, Mice. Nah, worknya tadi itu kan kita udah bahas bahwa itu connect dengan penciptaan. Nah, dari sini penciptaan ini kita lihat di sini langit diciptakan dan isi dari langit diciptakan dengan apa? Oke. menggunakan apa? Word. 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 Tau. Bread. Setuju kan? Bread. Iya, Mice. Jadi word dan bread Tuhan gunakan dengan word dan bread-nya Tuhan Tuhan gunakan untuk bekerja selama 6 hari di penciptaan. Oke. Sekarang kita mau tanya Mary Bell. Kalau John 663 apa? John 663 Bread of his mouth itu yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah spirit dan life yang memiliki tapi kalau jembatannya apakah pakai bread ke John 663? Enggak. Enggak, Mice. Pakai apa? Pakai word. Word. Word sama dengan apa? Spirit. Sama dengan apa? Sama dengan life. Jadi artinya Tuhan bekerja menciptakan menggunakan apanya aja? Apa saja? Word, spirit, life. Satu lagi. Bread. Nah, itu dia. Mantap. Oke. Nah, lanjut lagi. Di Hebrew 1, ayat 2, dan 3 kita mau tanya Sami. Di ayat ini apa yang mau ditekankan, Sami? Jadi kalau yang di ayat 2 itu yang ditekankan si si Bapak itu menciptakan menciptakan dunia dengan melalui anaknya, Mice. Sampai 2 30 Oke. Jadi disini kan ada made the world menciptakan, kan? Jadi bumi diciptakan menggunakan word, bread, word, spirit, atau life. Oke. Lalu di 1, ayat 3 Tuhan Yesus itu adalah cahaya kemuliaannya Bapak dan ekspres dari image dari karakternya Bapak. Lalu dibilang selain bumi diciptakan atau dijadikan diapain buminya. Upholding jadi di di uphold yang sudah diciptakan. Menggunakan apa dibilang? Firman kuasanya, Mice. Jadi artinya made dan made-nya kan ayat 2, ditambah uphold pakai apa? Word. Word yang sama dengan apa? Power. Power. Boleh? Nah, jadi kita lihat di sini pekerjaan penciptaan 6 hari ya kan? Lalu setelah di jadi misalnya gini ya Tuhan ciptakan hari pertama ya made kan? Atau create. Lalu setelah ini setelah Tuhan bilang it was good ya kan? Habis itu Tuhan harus apa? Apa? Uphold. Uphold. Jadi apakah pekerjaan penciptaan habis diciptakan dibiarin atau dipertahankan? Dipertahankan Mice. Nah, begitu. Jadi misalnya hari pertama sudah jadi Tuhan pertahankan. Lalu hari kedua Tuhan made lagi. Lalu Tuhan langsung apa lagi setelah setelah made. Uphold. Tiga begitu MU. Empat begitu MU. Lima begitu MU. Enam. Yang ketujuh Tuhan rest kan dari apa? Kerja apa? Dari Mei. Tapi apakah hari pas hari ketujuh matahari bulan bintang jatuh semua? Jadi artinya walaupun Tuhan beristirahat dari Mei, Tuhan tetap apa di hari ketujuh? Uphold. 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 Boleh? jadi apakah word jadi Tuhan menciptakan dan menopang menggunakan firmannya, nafasnya, spiritnya, lifenya, powernya. Bagaimana? Bisa ngerti nggak semuanya? Bagaimana? dapet itu Matthew? Manda? Ya? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pekerjaan word sama power sama spirit bread itu apakah waktu hari ke-6 sudah selesai atau masih digunakan hari ke-7 tapi untuk Uphold? Iya, tetap Masih. Jadi pernah pernah firman atau kuasa Tuhan nggak mengerjakan apa-apa atau walaupun hari ke-7 berisi rahat dari pekerjaan penciptaan tapi masih meng-uphold apa yang sudah diciptakan. bagaimana? Boleh? Mice? Ya? Mice boleh ulang yang akhir-akhir ini Mice tadi ada putus? Ya itu tadi yang barusan Mice bilang. Oke, Mice. Jadi dia punya kuasa pekerjaannya itu berkoneksi dengan bread, spirit, life, power, work untuk menciptakan dan untuk menopang. Bagaimana sampai di situ? Ngerti semua? Aca ngerti itu? Ya. Oke, nah sekarang kita buka tolong baca Filipi 2 E13 sekarang. Tolong chat ke CC kira-kira setelah sudah tahu ini semua yang tadi sudah dibahas bagaimana cara bacanya Filipi 2 E13. Tulis di chat ya. Kan Aca sudah ada jawabannya kan? Jadi tinggal bilang aja apa jawabannya. Kok di mute? kenapa di mute Aca? Apa koneksinya dengan ayat ini? Bagaimana? Manda, Mary Bell, Filipi 2 E13 koneksinya itu dengan pembahasan kita sebelumnya kata apa? Tentang apa? Manda dulu apa? Manda? Sorry. Tadi tentang up hold ya, kak. Oke, up hold. Kalau Matt? Kalau Matt tentang apa? Matt, dia punya koneksi? work yang adalah up hold. Oke, jawabannya work ya. Jadi, tadi kan kita udah tau kan work penciptaan itu made. Dan work itu ada dua. Ternyata bukan cuma Tuhan itu made, tapi up hold. Tapi menggunakan hal yang sama untuk made untuk up hold juga. Betul? Jadi, dia punya jembatan di sini, Tuhan work sekarang. Oke? Nah, tapi sekarang work yang di sini bukan lagi made atau up hold. Jadi, ini work kit-nya di mana? Work-nya di mana sekarang? Di saya, di dalam saya. Artinya, ini bukan pekerjaan menciptakan langit dan bumi ataupun menopang langit dan bumi karena pekerjaannya sekarang di dalam saya. Jadi, artinya Tuhan bekerja di dalam saya menggunakan apanya? Work. 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 His bread. Apa lagi? Spirit. Spirit. His life. Life. His power. Bagaimana? Boleh, boleh? jadi, Bapak bekerja di dalam saya itu menggunakan apa yang tadi digunakan untuk menciptakan langit dan bumi dan untuk menopang langit dan bumi yang sudah diciptakan. Gimana? tapi sekarang bekerjanya di dalam di dalam mana? Di dalam saya, kan? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau lihat Filipi 2 ayat 13 ini letaknya di mana? Oke? Nah, sekarang kita buka kejadian 2 ayat 7. Genesis 2 ayat 7 ini bicara tentang apa? Upholding atau creation? Creation. Jadi, artinya kejadian 2 ayat 7 ini work of creation. Ya kan? Ya kan? pekerjaan penciptaan Tuhan itu terdiri dari apa dan apa? Kita mau tanya sama Mary Bell. Pekerjaan penciptaannya itu kayak gimana di kejadian 2 ayat 7? Mary Bell, apakah putus juga? Halo, Miche, boleh ulang pertanyaannya tadi? Kejadian 2 ayat 7 itu work of creation-nya itu kayak gimana? Halo? Halo, Miche? Ya, pekerjaan penciptaan di kejadian 2 ayat 7 kayak gimana, Mary Bell? Work of creation-nya itu mengembuskan mengembuskan breath of life ya, Miche? Apakah langsung diembuskan breath of life? bentuk manusia? yang lengkap, Mary Bell? dia membuat ya coba manda bantu Mary Bell dia membentuk manusia dengan tangannya dan menghenduskan mas bukan itu tadi pertanyaannya itu creation-nya apa ya, Kak? Iya, betul ini creation-nya itu tentang man kayak gimana? Jelaskan dari ayat ini gimana work of creation-nya? Work of creation-nya adalah Tuhan membentuk manusia yang Tuhan berikan breath of life aduh, kenapa semua kalian skip yang penting ya? kenapa dibacanya gak komplit gitu loh Mary Bell sama Amanda sama oke, aku mau ulang gimana? coba jadi Tuhan membuat dan dia breath bukan itu di-skip di-skip yang penting sayang apa yang penting yang gak dibilang Matt apa Matt yang gak dibilang yang di-brit nya itu dust of the ground yang dihembus jadi dari tadi gak dibilang dust of the ground nya boleh jadi tadi cuman bilang bentuk dibentuk manusia lalu dilompatin dust of the ground nya langsung bilang breath nafas kehidupan nah ini penting ini dust of the ground karena pembentukannya dari apa dust of the ground kan nah itu dia jadi pekerjaannya itu adalah apa form dust of the ground Mary Bell bisa ngerti itu ya lalu di apa Tuhan apa breath breath of life ya kan ini pekerjaan penciptaannya kan lalu became became ini hasil pekerjaannya kan artinya ini kalau became ini hasil pekerjaan penciptaannya kan iya jadi inilah yang dikerjakan dibentuk dan dikasih nafas kehidupan lalu hasil kerjanya apa living soul gimana ya man nya jadi apa living soul manda ngerti acasami ngerti itu bisa nah jadi jadi inilah breathnya kan yang sama dengan kuasanya lifenya semuanya kan yang digunakan dalam penciptaan ini contoh work of creation nah kita tahu jadi kita disini kalau mau ditanya apa alat yang Tuhan gunakan untuk creation apa pertanyaannya tadi apa kak apa alat yang digunakan Tuhan untuk menciptakan apa alat penciptaan nah tapi kita tahu disini manusia ini jatuh dalam apa dosa nah nah waktu jadi kita mau gambar kayak gini jadi waktu manusia ini menjadi living soul disini Tuhan uphold kan uphold manusia dengan nafasnya kan puasanya kan sehingga masih tetap hidup jadi manusia disini tetap hidup kan makanya Tuhan uphold tetapi dalam kehidupan yang Tuhan topang dengan kuasanya manusia ini manusia memilih untuk apa disini berdosa untuk berdosa dan dan kalau berdosa ya harus dead dong jadi artinya pekerjaan penciptaan Tuhan disini dicemarkan oleh apa kematian bukan kematian yang mencemarkan apa dosa ya jadi dosa ini mencemarkan hasil ciptaan ciptaan Tuhan gimana artinya sekarang kalau dosa sudah dicemarkan manusia harus diapakan dong sekarang manusia harus manusia apa sekarang sudah dicemarkan harus dimotikan manusia harus dipulihkan dong kalau sudah dicemarkan gimana jadi manusia ini harus di harus dipulihkan atau diperbaiki atau kata lainnya mencemarkan ini sudah dirusak oleh dosa gimana sudah dicemarkan sudah dirusak oleh dosa makanya manusia harus dipulihkan atau diperbaiki dan dan yang dipulihkan dan diperbaiki ini menggunakan apa word breath life power spirit jadi kalian bisa lihat gak waktu dijadikan pakai word breath life power spirit waktu di uphold pakai word breath life power and spirit waktu manusia pilih berdosa Tuhan mau pulihkan pakai word breath life power spirit jadi kita lihat dari titik awal sampai akhir siapa yang bekerja Tuhan Tuhan nah jadi disini kalau kita mau lihat disini kita mau lihat disini waktu Tuhan di Filipi 2 ayat 13 pekerjaan menciptakan menopang atau memperbaiki menopang Filipi 2 ayat 13 met memperbaiki gimana memperbaiki dan menopang juga yang sudah diperbaiki betul gak met tapi yang paling utama adalah pekerjaan untuk memperbaiki dulu baru Tuhan menopang yang dia apa perbaiki bagaimana dan penggunaannya semua sama pakai word breath life power spirit sejauh ini ada gak kuasa manusia yang digunakan untuk bekerja mari kita lihat 6 hari apakah ada andil manusia 1,2,3,4,5,6 tidak ada kamu pakai kuasa Tuhan gak ada kuasa manusia dan waktu di hari ketujuh waktu menopang juga apakah ada kuasanya adam dan hawa tidak ada nah artinya mari kita lihat disini ya ya artinya 1,2,3,4,5,6 set mark of the beast cuma sampai 6 kan dan tidak apa disini tidak res artinya mereka kalau mereka tidak res artinya mereka apa work makanya ada work 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 dan mereka gak ada res mereka work artinya mereka kalau mereka yang kerja artinya mereka tidak gunakan apa tidak gunakan work bread spirit life in power ya Tuhan jadi dengan bekerja mereka gak gunakan kuasa Tuhan untuk memperbaiki keadaan berdosa mereka mereka jadi artinya yang berusaha untuk berbuat baik ya pakai usahanya sendiri pakai kuasanya sendiri artinya punya tanda 666 6 bagaimana kalau saya coba untuk berbuat baik dengan saya punya usaha saya gak mau percaya bahwa kuasanya sanggup untuk memperbaiki keadaan dosa saya dan mempertahankan yang sudah diperbaiki artinya saya work 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 gimana kalian udah dapat gak itu jadi apakah semata-mata orang yang 666 pakai kaos 666 oh artinya kamu pakai kaos 666 kamu artinya ya terima tanda binatang apakah seperti itu apakah itu artinya punya wisdom dan understanding itu belum tentu eh gak dong Matt kalau cuman pakai kaos doang betul gak Matt oh iya kalau kaos karena pengertian 666 itu siapa aja walaupun dia tahu 666 itu dari setan angka setan angkanya bis tapi dia gak gunakan kuasa Tuhan berusaha dengan kuasanya sendiri untuk bisa berbuat yang benar gak mau bergantung pakai kuasa Tuhan dia dia yang terima nama atau angka daripada binatang anda ngerti itu Mary Bell ngerti jadi kalau saya gak percaya kuasa Tuhan ya walaupun saya tahu 666 itu tanda binatang saya work 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 saya bukannya bilang Bapak yang bekerja di dalam saya tapi saya berusaha untuk memperbaiki dan menopang saya punya kehidupan tanpa bergantung sama kuasa Bapak jadi kalau saya mau bikin yang semau-maunya saya sendiri tanpa tuntunan dan instruksi firman Tuhan apakah yang bekerja di dalam saya kuasanya Bapak firmannya Bapak spirit powernya Bapak kira-kira kalau saya mau bikin sesuatu yang tidak sesuai dengan firman instruksi firman kira-kira yang bekerja word bread spirit life powernya Bapak tidak ya kan itu dia jadi apakah kalau misalnya saya mau semau-maunya seenak-enak saya sendiri enggak mau enggak mau submit atau enggak mau menyesuaikan saya punya kehidupan dengan kuasa dan percayakan kuasanya itu sanggup untuk membuat saya mengungkapkan karakter firman tersebut apakah sama saja saya terima tanda 666 walaupun saya tahu itu 666 itu angkanya binatang dan image-nya bagaimana Hacang ngerti itu Manda dapat nah jadi artinya sekarang artinya ya artinya setelah kita lihat pekerjaan penciptaan pake world life power pekerjaan nopang pake world life power spirit semua waktu Tuhan mau pulihkan dan perbaiki diperbaiki juga dibilang apa Filipi 2 ayat 13 Bapak melalui rohnya yang bekerja dalam kamu jadi bukan kamu yang bekerja kalau bukan kamu yang bekerja ya bukan 666 kamu res artinya jadi apakah artinya res itu cuma gak kerja hari ketujuh atau setiap hari saya gak ada usaha ataupun saya gak bekerja untuk menyelamatkan diri saya saya gak berusaha untuk berbuat baik saya karena saya bergantung 100% pakai kuasa Tuhan bukan usaha saya gimana boleh itu jadi apakah ada gunanya sami istirahat hari ketujuh gak kerja hari ketujuh tapi saya di hari selasa senin sampai jumat saya berusaha pakai kuasa sendiri apakah ada gunanya istirahat hari ketujuh nya sami artinya saya harus istirahat gak pakai usaha sendiri berapa hari jadi hari ketujuh pakai usaha sendiri jadi saya istirahat gak bekerja pakai usaha sendiri berapa hari tujuh hari karena kita lihat pola penciptaan apakah ada satu hari tanpa gak pakai kuasa Tuhan artinya saya dalam tujuh hari jangan izinkan saya punya kuasa sendiri mau coba kerja karena saya harus istirahat setiap hari karena saya gunakan kuasanya Tuhan dalam tujuh hari baru kalau saya gak pakai kuasa saya hari sabat hari ketujuh istirahat itu ada artinya bagaimana boleh Aca ngerti itu bisa jadi istirahatnya harus berapa hari Aca 6 hari jadi hari ketujuh Aca pakai kuasa sendiri jadi istirahatnya berapa hari Aca 1 hari 1 hari istirahatnya Aca sekarang hari ketujuh ya sekarang Aca apakah hari Selasa hari Senin kalau cuma hari ketujuh artinya Senin sampai Jumat pakai kuasa sendiri Aca jadi istirahatnya berapa hari Aca totalnya jadi hari ketujuh pakai kuasa sendiri Aca jadi hari ketujuh oh saya pakai kuasa sendiri gitu jadi istirahatnya berapa hari Aca itu dia Aca istirahat saya tujuh hari saya nggak pakai kuasa saya sendiri saya bergantung sama kuasa Tuhan yang bekerja di dalam saya baru saya punya istirahat hari ketujuh setiap hari sabat saya nggak kerja itu ada artinya kalau saya dalam tujuh hari nggak pakai kuasa sendiri Aca jadi jadi nggak ada gunanya Aca istirahat hari ketujuh nggak kerja hari sabat tapi dalam hari Senin selasa Rabu Kamis Jumat Aca pakai kuasa sendiri mau Aca sendiri nggak mau obey itu namanya apakah ada gunanya perbaktian hari sabatnya contohnya orang farisi apakah mereka pelihara hari sabat apakah orang farisi pelihara hari sabat orang farisi masa nggak pelihara hari sabat pelihara hari sabat kan orang farisi itu tetapi mereka menggunakan kuasa mereka sendiri mereka nggak bergantung sama kuasa Tuhan makanya mereka salibkan Tuhan Yesus orang yang menggunakan kuasa sendiri akan salibkan Tuhan Yesus juga kalau pakai usaha sendiri pasti berdosa atau bisa nggak berdosa kalau pakai kuasa sendiri pasti jatuh kan walaupun kelihatannya saya bisa berbuat baik tapi akhirnya jatuh seakan-akan aja kelihatannya baik tapi motifnya jahat boleh ya semua bisa bisa oke sekarang sekarang coba cari di John 9 dan di homework cari di John 9 dan Matthew 8 cari di John 9 dan di Matthew 8 cerita apa di John 9 atau Matthew 8 yang berkoneksi dengan kuasanya Tuhan oke bisa semua iya untuk besok oke ya jadi cari di John 9 dan Matthew 8 cerita apa di pasal tersebut yang berbicara tentang kuasa Tuhan terus kalian sertakan ayat-ayatnya ya terus dikumpulkan di chat atau apa ya boleh gitu buat besok ya boleh oke mantap oke boleh apa cerita ceritakan apa itu kuasa Tuhan Mice sesuai Bukan cerita cari cerita di John 9 dan di Matthew 8 tentang kuasa Tuhan jadi pekerjaan kuasa Tuhan oke jadi di John 9 dan Matthew 8 itu pekerjaan Tuhan yang bikin apa menciptakan menopang atau memperbaiki dan tolong kasih ayat-ayatnya yang membuktikan hal tersebut oke nanti Mary Bell supaya bisa ini tolong nonton videonya ya oke Mary Bell karena kalau Mary Bell nggak nangkep bagus alur ceritanya juga nggak bisa bikin homeworknya jadi nonton dulu videonya baru nanti denger lagi dia punya homework oke oke kalau gitu inilah kita punya pelajaran malam hari ini semua bisa dapat ya tentang tentang berapa hari kita istirahat ya oke Matt ada pertanyaan Matt tadi dibaginya menjadi ke upload memperbaiki dan menciptakan ya iya betul jadi dari Matthew John 9 dan Matthew 8 disitu cerita tentang yang mana ya jadi cari dua cerita aja ya oke sertakan ayat-ayatnya ya dua cerita ya dari Matthew 8 dan John 9 itu cuma ada dua cerita oke Matt oke oke pilih dua cerita saja oke oke kalau gitu sampai ketemu besok di kelas yut lagi Tuhan memberkati biarlah kuasa Tuhan yang kita pelajari lewat firmannya ini membuat kita gak mengandalkan diri sendiri tapi mengandalkan kuasa Tuhan untuk dapat bekerja dalam kehidupan kita kita mau berdoa Matt tolong closing prayer ya makasih terima kasih